Halo selamat datang di channel Mahmud di New York, nama saya Mega, saya sekarang lagi ada di Times Square, saya bosen lah ya kita kalau misalnya ketemu itu di dapur, di rumah, curhat di rumah ya karena memang lagi kondisi masih pandemi COVID-19 tapi New York sudah lebih baik jadi pagi ini sebelum anak saya bangun, saya jalan pagi lari pagi keluar, disini saya mau kasih tau ke kamu cara kamu untuk bisa tinggal di New York, kalau misalnya kamu masih di Indonesia, masih di luar Amerika, gimana sih cara masuk ke New York, gimana sih cara tinggal disini gitu kan sependek pengetahuan saya, kalau misalnya kamu mau tinggal di Amerika, di New York gitu, ada dua tipe cara, yang pertama itu kamu bisa datang dan tinggal langsung sebagai green card atau permanent resident untuk yang pertama ini agak susah, tapi kamu bisa banget untuk coba pertama, kalau kamu masih single, kamu bisa nikah, nikah dengan orang sini gitu, tapi juga itu prosesnya akan lama ketika spouse kamu ngerubah status kamu menjadi permanent resident disini yang kedua itu loteri, loteri itu untuk dapetin green card, siapapun dimanapun bisa apply, yang dibutuhin dokumennya itu cuma pasport dan foto udah, loteri ini diadakan setiap bulan November dan diundi sampai bulan Mei, April sampai Mei dokumennya simple dan tanpa biaya, jadi bener-bener ya dicoba aja untung-untungan kan tapi soal keimigrasian ini, ini terus berubah tahun 2020 terutama, bener-bener banyak banget perubahan, kamu harus cek official linknya, nanti saya tulis di deskripsi yang ketiga itu kerjaan dari Indonesia di Amerika untuk perusahaan yang mau sponsorin kamu untuk jadi green card yang mana ini juga susah banget, tapi bukan berarti mustahil, susah dan lama bisa butuh, 10 tahun pun bisa katanya tiga cara itu, kalau kamu mau, ketika kamu sampai Amerika, ketika kamu sampai New York, kamu udah pegang permanent resident dan green card yang mana ya memang agak lama banget dan susah sih nah cara selanjutnya, kalau misalnya kamu mau pakai strategi misalnya kamu mau sekolah, kamu mau masuk SMA disini, kamu mau masuk kuliah disini, itu bisa banget jadi kamu masuk sekolah disini, student visa itu ada dua macam, yang satu F1, F1, dan yang satu lagi itu J nah kamu harus milih, kalau emang tujuannya ujung-ujungnya kamu mau tinggal disini, kamu harus milih visa F1 karena kalau visa F1, misalnya kamu dari SMA, SMA kamu lanjut lagi kuliah, setelah kuliah kamu masih pakai F1 kan disitu kamu punya hak untuk OPT, setelah lulus kuliah ya OPT itu singkatan dari Optional Practical Training kamu jadi kalau kuliah di Amerika, kamu akan dapat hak untuk bisa perpanjang masa student kamu tapi kamu gak belajar, karena kamu udah lulus kan tapi secara legal, kerja full time dengan visa student kamu kalau kamu jurusannya STEM, STEM singkatan dari Science, Technology, Engineering, and Math kamu akan dapat tambahan 17 bulan, jadi 1 tahun plus 17 bulan, yang mana totalnya jadi 29 bulan itu hak kamu untuk bisa kerja full time disini dengan sesimpel visa student kamu kamu F1, gak ada yang berubah, gak ada yang perlu dikerjain kamu cuma butuh surat untuk surat permintaan OPT dari kampus kamu dan ketika kamu OPT, artinya kamu udah ke society, kamu udah ketemu dengan perusahaan gitu kan dan pastinya perusahaan kalau emang dia nyaman gitu sama kamu, seneng sama kamu dia akan nawarin visa kerja kamu bisa lihat kan jalannya, jadi pertama kamu kuliah disini legally setelah kuliah kamu berhak untuk bisa kerja lalu ketika kamu kerja itu OPT, itu adalah kayak bridgingnya gitu bridging untuk bisa dapetin visa kerja karena bisa aja kalau misalnya kamu daftar kerja gitu dari Indonesia cari perusahaan yang memang mau bikinin kamu visa kerja gitu tapi lebih susah kan karena perusahaan belum tahu kamu, belum tahu cara kerja kamu kecuali kalau memang kamu sudah pengalaman banget di bidangnya gitu atau kamu bisa cari perusahaan yang memang punya branch disini ya kamu berharap untuk kayak pertukaran employee atau kamu bisa ditaruh disini penempatannya yang kayak gitu-gitu sih kalau memang kamu gak melalui jalur F1 jadi kesimpulannya kalau kamu mau untuk dapetin permanent resident dan green card disini yang masuk akal untuk bisa dilakuin semua orang itu pertama kamu belajar disini dapetin OPT-nya, kerjain, do your best karena bukan berarti kamu punya hak untuk bisa kerja disini untuk OPT disini itu akan gampang juga dapet kerjaannya kamu bisa bayangin ini New York seluruh dunia semua orang mau kerja disini dari berbagai negara jadi kompetisi kamu benar-benar kompetisi internasional ketika kamu udah mutusin untuk ngelakuin jalur ini kamu udah harus mental baja yakin pasti bisa dan kamu pasti bisa ketika kamu udah masuk OPT pun gak semua perusahaan yang bisa nawarin sponsorship ya karena artinya perusahaan itu yang akan bayar fee sponsorship kamu yang akan apply hire lawyer untuk bikinin kamu bisa kerja jadi ya pokoknya semuanya itu untung-untungan semuanya itu rejeki-rejekian nah sayangnya ini sekarang kan saya ngobrol kayak gini lagi tahun 2020 pas pandemi, pandemi itu artinya memang ekonomi dimana-mana pun kena efek jadi di Amerika pun Trump administration bikin banyak perubahan tentang imigrasi-imigrasian ini jadi yang kayak tadi saya bilang kamu harus cek terus untuk updatenya karena berubah terus yang sekarang ini berita terakhir paling enggak sampai akhir 2020 White House memblok masuknya beberapa kategori visa imigran walaupun dari awal saya gak ngomongin banyaknya visa imigran yang ada di Amerika tipenya banyak banget dari macamnya asilum, dari pertukaran pelajar, pertukaran culture, visa J aduh pokoknya banyak banget kamu harus cek yang saya ngomongin disini yang common banget, yang biasa dipakai yang mungkin banget untuk dilakukan sama banyak orang dari banyaknya aturan baru tentang visa imigran dari Trump administration nah visa kerja juga kena nih, visa kerja itu kan sebutannya H1B kan H1B itu adalah visa kerja sementara sementara disini maksudnya itu maksimal 6 tahun 3 tahun plus 3 tahun yang diajukan perusahaan oleh karena itu selama kamu memegang H1B atau visa kerja kamu cuma boleh kerja di perusahaan itu aja jadi perusahaan mengajukan formulir untuk mensponsorin kamu dan setiap bulan April dia akan diundi jadi disini sistemnya loteri walaupun perusahaan sudah bayar sponsorship untuk kamu tetap itu bukan jadi jaminan kamu akan lewat loteri loteri itu pertama Rp20.000 pertama ini yang terakhir ya itu diutamakan master degree kalau kamu gak dapet untuk yang undian pertamanya kamu akan digabungin ke regular loteri itu sekitar Rp65.000 itu dari segala background banyak banget cerita di tahun pertama udah ada yang langsung dapet berarti dia memang beruntung banget ada juga teman-teman kita yang misalnya dia stems kan jadi dia punya hak untuk 29 bulan disini artinya mungkin dia bisa ajukan loteri ajukan sponsorship perusahaannya itu tiga kali dan dia dapet H1B nya itu dapet loterinya di tahun ketiga jadi bener-bener semuanya itu untung-untungan rejeki-rejekian itu dulunya itu bener-bener baru mungkin tahun lalu masih begini nah sekarang rejeki-rejekiannya untung-untungannya udah mulai di hold jadi trauma administration nge-hold H1B jadi untuk teman-teman yang baru mau daftar H1B itu udah di suspend gak bisa dulu paling gak sampai akhir tahun ini karena pemerintah disini mau melindungi pekerjaan bener-bener untuk warganya karena memang pandemi ini kan kena kesemua kan banyak banget yang hilang kerjaannya unemployment gitu jadi semua yang kira-kira visa kerja atau warga asing yang mau bekerja di US itu semua di hold dulu tapi buat teman-teman yang memang sudah pegang visanya itu gak terpengaruh jadi bener-bener mungkin kita bisa tunggu tahun depan karena menurut berita sih ini sampai akhir tahun dulu dilihat kalau tahun depan bisa berubah ini berubah terus jadi kalau memang kamu ada rencana untuk kesini ini kamu harus cek berita terus update-nya gimana kemarin bahkan sempat ada yang bilang kalau Trump administration bahkan nge-hold untuk visa student yang online karena memang disini kan sekolah belum mulai semua kan jadi banyak banget sekolah yang online kuliah yang online tapi Trump administration mengajukan kalau kuliahnya full online itu gak boleh di Amerika jadi harus pulang ke negaranya masing-masing tapi ya untungnya itu dibanta dan dilawan di Supreme Court atau gimana lah ceritanya jadi gak jadi untuk yang memang punya visa pelajar F1 tapi karena pandemi harus belajar online itu masih bisa di Amerika karena ngebayangin gimana ya maksudnya mereka udah lagi disini kondisi pandemi harus pulang udah bayar kalau ada refund sih gak masalah ini kan enggak jadi agak kacau sih sebenarnya memang akhir-akhir ini perubahan-perubahannya gitu agak bukan kacau sih bener-bener enggak pasti gitu jadi harus update terus update terus update terus terakhir yang saya dengar tentang H1B ini katanya loteri diajukan untuk di tiadakan jadi gak akan ada loteri lagi mereka cuma mau berdasarkan salary mereka cuma menerima yang high salary jadi bener-bener yang skillful dan high salary jadi mungkin mirip-mirip di Indonesia lama-lama kalau gak salah di Indonesia itu kayak gitu kan ya minimal GM kalau salah tolong di taruh di komentar sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat kalau misalnya kalian ada yang mau saya bahas lebih detail di komen aja mungkin di video selanjutnya saya bahas lebih detail di like videonya jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel saya sampai ketemu lagi sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya